Oke teman-teman, ini aku sudah sampai di Puljombor, Yogyakarta Pulnya Semeru ya Nggak kerasa tepat banget juga Kemarin ada yang bilang katanya Sampai di Jogjanya ada kesiangan atau seperti apa Kalau untuk memburu waktu, ya agak was-was gitu ya Tapi ternyata sampai di sini itu juga masih jam 5 ya teman-teman Tadi jam 5 kurang 1.4 itu sudah sampai di Puljombor Dan perjalanannya cukup lancar Pembawaannya halus, kalem, tapi juga cepat ya Suas banget Dari Pulau Gebang tadi malam start itu jam 7 kurang 1.4 Jam setengah 7 kurang bisnya sudah sampai Nah kalau di tiket Red Bus itu masuk atau berangkat itu Dijaduhakan jam 7 lebih 10 Tapi ternyata lebih cepat Nggak apa-apa sih Tapi komunikasinya juga oke Karena di Sherlock juga sama pramugarinya Terus sudah sampai mana bisnya pas sudah sampai di terminal pun juga sudah di info Awalnya sih aku nggak ngeh ya kalau bisa udah sampai Baru di WA Habis itu baru ngeh Kalau bisnya itu yang itu gitu Awalnya aku ngira kok jam 8.20 udah sampai terminal Ternyata memang lebih cepat ya teman-teman Dan aku nggak sempat membuka live location yang di share sama pramugarinya Ya sempat ada trouble ya tadi malam itu untuk avortnya Jadi untuk multimedia nya Di seatku yang 3A itu nggak bisa teman-teman Jadi nggak bisa nyala Aku udah bilang dari depan bisa dinyalain Nggak takutnya lupa ya belum dinyalain Tapi ternyata memang error teman-teman Terus habis itu aku info Dikasih kesempatan untuk coba seat lain Untungnya masih kosong ya Jadi suruh cobain seat nomor 1 1A atau depanku Dan di 7A Nah itu aku tinggal pilih itu aja sih Di 1A pas aku coba Ternyata juga nggak bisa teman-teman Nggak tau ya Quality control nya seperti apa Apakah karena tergolongnya masih bis baru teman-teman Cuman kok avortnya masih ada yang trouble gitu loh Nah untuk pramugari Thank you Mbak Naila Untuk servisnya Dan untuk driver Thank you Mas Al Nah untuk toiletnya itu Ya seperti itu ya Karena memang goncang dan sebagainya Ya setelah Setelah dipakai ya mungkin Masih bau gitu ya Tapi habis dari rumah makan Itu sedikit lebih wangi Karena udah dibersihin Setelah itu ya Tadi terakhir sih aku coba Masih bau lagi Nah menurutku dengan Fasilitas yang diberikan Dengan bodi terbaru Z-Bus 5 Terus asisnya Mersin 1626 Dengan sweet glass Harga Rp 350.000 Aku dari Jakarta menuju ke Jogja Dengan jarak tempuh Dengan waktu tempuh yang Gak sampai 12 jam Atau cuman 10 jam aja Menurutku worth it sih Terutama kalau mau ngejar jam kerja pagi Karena aku pernah penasaran Aku beli tiketnya dimana Jadi kemarin itu aku pesen tiketnya dari Redbus Jadi online Terus habis itu yaudah Secara pembelian Sudah dapet resepnya Kemudian informasi keberangkatan Dan sebagainya Nah itu aku pesennya itu Hamil 4 teman-teman Hari Jumat Dan untuk keberangkatan Di hari Senin malam Nah buat teman-teman Gak usah khawatir Ketika teman-teman sudah pesen Tapi belum ada konfirmasi Atau sebagainya Karena di hari HA Atau di siangnya Itu akan diinformasikan Keberangkatan untuk bis Dari teman-teman itu Bisnya apa Crewnya siapa Terutama pramugarinya Terus plat nomernya berapa Dan nickname-nya apa Jadi kemarin itu aku dapet info Seperti ini teman-teman Nah ini aku di WA Ini dari pramugarinya Selain itu dari kantor perwakilan Yang ada di Bekasi Itu juga nge-WA Dan menginformasikan Untuk keberangkatan Hari itu juga Jadi aku berangkatnya Di danwal yang 19 Lebih 10 Tapi diinvokan Untuk standby 30 menit Lebih awal Ya tujuannya apa sih Sebenarnya kita datang lebih awal Ya karena Kondisi di perjalanan itu Gak Gak bisa diprediksi ya teman-teman Kadang bisa lebih cepat Kadang juga bisa terlambat Nah ketika lebih cepat Itu kita bisa Memudahkan juga Untuk Penumpang yang lain Biar gak kelamaan Nunggu Dan bis juga Langsung segera Diberangkatkan Nah itu aja teman-teman Next kita mau jalan kemana lagi Tulis di kolom komentar Aku Zain Zain Dan Indra pamit Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax